Pemirsa memiliki jajanan khas asli Kecamatan Susukan yakni Kerupuk Bawang membuat anggota Satgas TMMD Reguler 110 Kodim 074 Salatika tertarik untuk turut belajar memproduksinya. Jajanan khas Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang, Kerupuk Bawang, ternyata bisa memikat hati Satgas TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatika. Kerupuk yang kini sudah melegenda tersebut membuat anggota Satgas ingin menjajal proses cara pembuatannya. Tayal, Peltu Susanto, dan Serkamu Joko pun mempraktekan mulai dari pengirisan bahan hingga penjemuran kerupuk. Anggota pun sempat menjajal cara pemotongan adonan bahan baku kerupuk yang masih basah menggunakan mesin. Sementara yang lainnya ikut proses pencemuran dengan menggunakan anyaman bambu di tengah teriknya matahari. Peltu Susanto mengaku bangga dengan jajanan khas susukan. Produksi rumahan tersebut bisa menjadi primadona wilayah yang berada di daerah Kaki Gunung Merbabu. Usaha dan kreativitas masyarakat yaitu pembuatan kerupuk ya ini untuk meningkatkan termasuk kualitas hidup. Bahkan kalau bisa ini pekerjanya itu bisa direkrut dari pelajar atau dari masyarakat sekitar sini. Sehingga nanti masyarakat sekitar sini bisa mendapat pekerjaan atau... Peltu Susanto memberikan apresiasi kepada pemilik usaha yakni Siti Rokiah karena produksi kerupuk tersebut merekrut pekerja dari salah satu santri yang tengah mondok. Sehingga honornya dapat dijadikan biaya hidup saat menempuh ilmu. Tak hanya itu, ia juga menyampaikan jika usaha rumahan tersebut perlu diberdayakan. Terlebih nantinya bisa membuka perekrutan pekerja remaja maupun warga sekitar sehingga nantinya perekonomian dapat terangkat. Tim Liputan, Bandung TV